Langsung kita ke Thea Trika Putri di Polda, Metro Jaya. Thea, apakah sudah diketahui identitas dua orang yang memenuhi panggilan pada siang ini? Ya, Sylvie, dua orang dari 16 saksi yang hari ini dipanggil oleh pihak kepolisian ini sudah tiba di Polda, Metro Jaya. Dan diduga keduanya ini berinisial atau beridentitas yakni Fairly Virginia dan juga Fatra. Namun kami juga masih menanti keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan identitas siapa saja saksi yang hari ini memenuhi panggilan. Dan hari ini adalah panggilan kedua dari pihak kepolisian yang mana pihak kepolisian ini memanggil 16 saksi yang menjadi pemeran dalam film porno yang mana 11 diantaranya adalah pemeran wanita dan juga 5 orang diantaranya adalah pemeran pria. Tadi kedua orang saksi ini tiba di Polda, Metro Jaya sekitar pukul 10.52 waktu Indonesia Barat namun tidak memberikan keterangan apapun terhadap awak media hanya berlalu hingga masuk ke Direkturat Reserse Kriminal Khusus untuk menjalani pemeriksaan. Dari 16 saksi yang dipanggil oleh Polda, Metro Jaya satu saksi yang cukup populer atau yang kita kenal sebagai SISKA ini mengatakan tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini namun SISKA ini akan hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 25 September mendatang. Kalau artinya, kalau dua saksi sudah hadir artinya masih ada 14 orang yang belum hadir dalam pemeriksaan hari ini yang mana apabila nanti 14 saksi ini tidak hadir dalam pemanggilan kedua pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan atau penjemputan paksa di pemanggilan ketiga. Nah sebelumnya ini juga sebelum diperiksa 16 saksi pihak kepolisian juga sudah memeriksa 12 saksi yang mana salah satu saksinya adalah orang yang memiliki kontrakan atau yang bernama Muhammad Karisma atau yang kita kenal sebagai namanya Pak Haji. Sebelumnya ini Pak Haji juga mengatakan sempat kecewa dan juga marah lantaran rumahnya ini ternyata dikontrakan untuk menjadi latar atau tempat pembuatan film porno. Dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian pihak kepolisian tadi juga sudah menetapkan 5 orang tersangka yang mana ini adalah satu seradara yang bernama Irwan dan juga 4 orang lainnya adalah kru film. Dari situ sudah dinaikkan ke penyelidikan dan saat ini polisi tengah melakukan pemeriksaan terhadap 16 pemeran utama dari film porno tersebut. Dari, kalau saya bisa mengulas sedikit, Sylvie ini memang film porno yang diproduksi cukup menguntungkan. Sebelumnya, seradara ini melakukan produksi film horror komedi namun keuntungannya memang tidak setinggi saat memproduksi film porno sehingga saat itulah mulai diproduksi film porno dari tahun 2022 hingga saat ini yang mana keuntungannya ini bisa mencapai 500 juta per tahunnya. Dan dari awal modal hanya 10 hingga 15 juta. Sementara ini, Sylvie, kembali ke Anda. Baik, kami nantikan hasil pemeriksaan hari ini. Terima kasih, Tietrika Putri.